Halo kawan, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Video kali ini datang dari dunia olahraga. Kasus yang membahas tentang kesuksesan Edwin Valero, petinju asal Venezuela yang harus berakhir dengan sangat tragis. Seperti biasa, sebelum memulai pembahasan kasus, jangan lupa subscribe dulu ya. Now, let's get into the case. Edwin Valero lahir pada tanggal 3 Desember tahun 1981. Dia adalah seorang petinju profesional dari Venezuela yang berkarir dari tahun 2002 hingga 2001. Edwin adalah juara dunia yang tak terkalahkan dalam 2 kelas. Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, dia memegang gelar WBA, dan pada tahun 2009 sampai tahun 2010, dia memegang gelar WBC. Pada tanggal 25 Februari tahun 2006, Edwin Valero berhasil mencetak rekor dunia baru dengan memenangkan 18 pertarungan profesional pertamanya secara KO di ronde pertama. Rekor itu menggantikan rekor yang dicetak oleh petinju Arthur Suskin pada tahun 1905. Edwin Valero dikenal karena gaya bertarungnya yang all action, sangat agresif dengan kekuatan pukulan yang luar biasa. Dia memiliki rekor kemenangan 27 kali, semuanya dengan KO dan tidak pernah kalah. Reputasinya itu membuat setiap pertandingannya selalu dibanjiri penonton. Masyarakat Venezuela memanggilnya dengan sebutan Inca, yang artinya prajurit Indian. Dan di tempat lain, Edwin Valero mendapat julukan Dinamita atau Dinamit. Bagi masyarakat di Venezuela, Edwin Valero adalah pahlawan mereka. Bahkan, Edwin Valero dianugerahi penghargaan sebagai pahlawan nasional oleh temannya sendiri Presiden Hugo Chavez. Edwin Valero yang saat itu sudah memegang dua gelar dunia dalam dua kelas berbeda, mendapat tawaran kerjasama dari promotor kelas dunia Bob Arum. Bekerja sama dengan Bob Arum, membuat Edwin Valero siap menjadi bintang besar dalam dunia tinju. Bersama Bob Arum, promotor kelas dunia, semua prestasi dunia tinju dapat diraih oleh Edwin Valero. Sayangnya, Edwin Valero adalah seorang psikopat dengan kepribadian yang tidak bisa ditebak. Di negara asalnya Venezuela, Edwin Valero menjalani hidup penuh resiko. Dia mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba tanpa batas bahkan membawa senjata tanpa izin. Di saat yang bersamaan dengan kehidupan gila yang dijalaninya, Edwin Valero memenangkan delapan gelar dunia secara KO. Edwin Valero dieluk-elukan dan dipuji-puji atas semua prestasi seakan masyarakat lupa akan semua gaya hidup Edwin yang salah. Semua itu membuat Edwin Valero semakin lupa diri. Edwin Valero mengalami paranoid yang berlebihan akibat kokain yang dikonsumsinya. Karena paranoid, Edwin Valero sering bermimpi tentang kematiannya. Hal itu diceritakannya pada sahabatnya Presiden Hugo Chavez. Di lain kesempatan, Edwin Valero menyetir gila-gilaan di sepanjang jalan di Karakas karena merasa ada orang yang mengikutinya. Dia jadi sering berhalusinasi dan harus menerima pengobatan untuk itu. Orang-orang terdekat menjauhinya di saat dia membutuhkan dukungan. Selama perjalanan karirnya, Edwin Valero mengalami beberapa kejadian yang cukup menghambat karirnya. Pada tanggal 5 Februari tahun 2001, Edwin Valero mengalami kecelakaan yang cukup parah karena tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motornya. Dia mengalami pendaraan otak dan harus menjalani operasi. Cedera akibat kecelakaan itu sempat menghambat pada awal karir profesionalnya. Tetapi, pada tahun 2002, Edwin Valero berhasil meraih kemenangan pertama dengan KO. Sayangnya, pada tahun 2004, dari hasil scan otak, Edwin Valero dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk bertanding di Amerika dan visanya ditolak. Saat itu, Edwin Valero menuduh pemerintah Amerika melakukan diskriminasi dengan mengatakan bahwa permohonan visanya ditolak akibat dia adalah sahabat Presiden Hugo Chavez yang suka mengkritik pemerintahan Amerika secara keras. Sejak kejadian itu, Edwin Valero kemudian hanya bertarung di luar Amerika terutama di Jepang dan Amerika Latin. Di sana, dia memenangkan gelar pertamanya pada tahun 2006. Sampai pada 25 Maret 2008, akhirnya Edwin Valero dinyatakan memenuhi syarat untuk bertanding kembali di Amerika. Pada tanggal 25 Maret tahun 2010, enam minggu setelah pertarungan terakhirnya melawan Antonio DeMarco yang dilaksanakan di Monterrey, Meksiko, keadaan Edwin Valero menjadi semakin kacau. Saat itu, Jennifer istrinya sampai harus dirawat di rumah sakit karena mengalami patah tulang rusuk, luka gigitan di bagian belakang punggungnya, dan kerusakan di bagian tulang dada, serta kerusakan paru-paru yang diakibatkan sebuah pukulan. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, tiba-tiba Edwin Valero menghentikan mobilnya dan kemudian kabur selama lima hari. Tingkahnya yang tiba-tiba menghilang bukanlah pertama kalinya. Lima hari kemudian, Edwin Valero muncul di rumah sakit dengan sikap agresif dan mengancam keselamatan staf rumah sakit yang merawat istrinya saat itu. Polisi akhirnya menangkapnya. Saat dilakukan cek darah, ternyata Edwin Valero sedang dalam kondisi pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Dia kemudian dikirim ke pusat rehabilitasi narkoba dan alkohol serta menjalani terapi untuk mengontrol emosinya selama enam bulan. Tetapi, Edwin Valero hanya bertahan di sana selama tiga hari dan dilepaskan pada tanggal 7 April tahun 2010. Kepada pihak penyidik, Jennifer istrinya bersikeras bahwa semua cedera yang dialaminya adalah akibat insiden saat dia berusaha melawan sebuah aksi perampokan. Jennifer dan Edwin Valero kemudian berbaikan seperti tidak pernah terjadi kekerasan di antara mereka. Presiden Hugo Chavez yang juga adalah sahabat karib Edwin saat itu merasa sangat prihatin melihat kondisi sahabatnya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah perintah darurat untuk membawa Edwin Valero, sang pahlawan nasional ke Kuba, guna menjalani rehabilitasi di sana. Tetapi, rencana itu gagal karena dalam perjalanan ke airport sebelum penerbangannya ke Havana, Kuba, Edwin Valero kabur lagi. Setelah kabur, pada tanggal 17 April tahun 2010, Edwin Valero menyewa sebuah mobil dan pergi menjemput Jennifer istrinya. Edwin Valero kemudian membujuk istrinya itu untuk pergi bersamanya. Malamnya sekitar pukul 11 lewat 39 malam, Edwin dan Jennifer check-in di Hotel Intercontinental. Edwin yang mengidap paranoid, memeriksa seluruh ruangan kamarnya, bahkan di bawah kasur hotel, sebelum akhirnya mereka tinggal di situ. Sampai keesokan harinya, tanggal 18 April tahun 2010, pukul 5 lewat 30 menit pagi, Edwin Valero muncul di lobby hotel dalam keadaan linglung tanpa alas kaki sambil berkata, saya membunuhnya. Pihak hotel segera menghubungi polisi. Saat polisi tiba di lokasi, mereka menemukan Jennifer yang saat itu berusia 24 tahun dalam keadaan tidak bernyawa dengan leher tergorok dan tiga tusukan lainnya pada tubuhnya. Edwin Valero akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sana, dia ditempatkan dalam sel tahanan khusus. Para narapidana lain yang berada di tahanan dan berteriak padanya untuk mengakhiri saja semua. Dan itulah yang dilakukan Edwin Valero. Edwin Valero akhirnya bunuh diri dengan cara menggantung dirinya dengan pakaiannya sendiri di dalam sel tahanan. Dia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 1 lewat 30 menit subuh tanggal 19 April tahun 2010. Kawan, itulah akhir hidup seorang legenda tinju dan pahlawan nasional bagi rakyat Venezuela. Sebenarnya, Edwin Valero bisa saja menjadi bintang besar seperti Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, dan pensiun pada tahun 2015 di usia 33 tahun. Sayangnya, kemakmuran dan kesuksesan telah membawa petaka bagi hidupnya akibat tidak bijak dalam menyikapinya. Itulah akhir kasus kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Supaya tidak ketinggalan video-video lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you in the next case. Terima kasih.